Nah, di tengah perjalanan kita itu, kita akan dihadang oleh nafsu dan tentara-tentaranya. Akahun nafsu wajunduha bi'anua'il awa'iq dengan macam-macam rintangan, macam-macam halangan. Sehingga kendaraan yang kita tunggangi ini tidak akan bisa mulus sampai kepada keredhaan Allah. Ada halangannya. Nafsu dan pasukannya. Pasukan nafsu ini siapa? Syaitan, pasukan nafsu. Kadang-kadang bisa anak kita sendiri menjadi prajurit nafsu. Istri kita sendiri menjadi tentara nafsu yang menghadang kita. Orang tua kita, mertua kita. Siapapun bisa menjadi pasukannya nafsu ini. Nah, ini yang menghalangi kita untuk menuju terus ke jalan yang diridai Allah itu. Jangan lupa tombol subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya, bermula cahaya. Baik itu cahaya yang disebut dengan Nur Bidayah atau Nur Wasatiyah atau Nur Nihaiyah. Cahaya itu adalah pasukan, pasukan hati. Tentara hati. Sebagaimana bahwa kegelapan itu, tentara nya nafsu. Kegelapan itu, tentara nya nafsu. Maka apabila Allah menghendaki, menolong hambanya. Maka Allah perkuat hamba itu dengan tentara-tentara cahaya itu. Dan Allah putuskan, Allah putuskan daripadanya bantuan kegelapan-kegelapan. Para muhibdin rahimakumullah. Itulah terjamah hikmah yang ke-54 ini. Di dalam hikmah ini, Musannib mencontohkan bahwa di dalam diri kita ini ada peperangan. Di dalam diri kita ini ada pertempuran. Pertempuran di mana pasukan putih yang menuju keridaan Allah selalu berperang dengan pasukan hitam yang membawa kepada kemurkaan Allah. Setiap saat di dalam diri kita ini selalu ada pertempuran-pertempuran itu. Maka apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi kekasihnya. Maka Allah perkuat pasukan-pasukan cahaya, pasukan-pasukan putih. Sehingga dapat mengalahkan pasukan-pasukan nafsu, pasukan hitam. Akhirnya si hamba ini sampai kepada maradhatillah keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ke-54. Seorang hamba ini masih berkaitan dengan hikmah-hikmah sebelumnya yang membicarakan tentang cahaya-cahaya itu. Seorang hamba yang berada di dalam kegelapan. Seorang hamba yang berada di dalam ketidakpastian seperti kita. Kadang-kadang dimenangkan oleh kebaikan. Kadang-kadang kita terjerumus ke dalam dosa. Kadang-kadang kita sehari ini banyak dosanya, kadang-kadang macam-macam. Karena kadang-kadang ketentuan, kadang-kadang arah yang dituju. Ini keadaan seorang hamba pada umumnya. Nah pada saat seorang hamba ini tidak ada arah, pada saat kita ini tidak ada arah yang mesti ditempuh kemana. Allah memberikan kita cahaya. Nah dengan cahaya itu lalu timbul di dalam hati kita satu keinginan untuk menuju satu tujuan keridaan Allah. Timbul di hati kita dorongan yang kuat untuk menuju jalan yang dicintai Allah. Dalam hikmah sebelumnya, cahaya ini diumpamakan oleh musannib ini dengan tunggangan atau kendaraan. Bahwa cahaya itu adalah laksana tunggangan yang menyampaikan seorang hamba kepada keridaan, kecintaan Allah SWT. Nah para muhibbin rahimakumullah. Apabila cahaya ini sudah ada, diberikan Allah kepada kita. Tunggangan ini sudah ada, kendaraan sudah ada di depan kita. Makanannya, bekalnya, bibimnya sudah ada. Dan kita sudah mulai berjalan dengan cahaya itu selangkah demi selangkah menuju keridaan Allah. Sembah yang sudah teratur, menuntut ilmu sudah terjadwal, membaca wirid sudah aktif sesuai waktu yang ditentukannya. Nah, ini sudah jalan kendaraan kita ini menuju kepada yang dicintai Allah. Nah, di tengah perjalanan kita itu, kita akan dihadang. Nah, kita akan dihadang oleh nafsu dan tentara-tentaranya. Dengan macam-macam rintangan, macam-macam halangan. Sehingga kendaraan yang kita tunggangi ini tidak akan bisa mulus sampai kepada keridaan Allah. Ada halangannya. Napsu dan pasukannya. Pasukan nafsu ini siapa? Syaitan, pasukan nafsu. Kadang-kadang bisa anak kita sendiri menjadi prajurit nafsu. Istri kita sendiri menjadi tentara nafsu yang menghadang kita. Orang tua kita, mertua kita. Siapapun bisa menjadi pasukannya nafsu ini. Nah, ini yang menghalangi kita untuk menuju terus ke jalan yang diridai Allah itu.